Intro Kita kemana nih? Kita cari makan. Asyik. Di mana asyik banyak makanan. Banyak. Udah gini ya? Naik motor. Ayo asyik. Udah gini. Udah gini. Udah gini. Udah gini. Udah gini. Udah gini. Ketemu sana ya Uncle. Ya iya. Ya iya. Wow. Kelapa kan ya? Kelapa. Ini restoran tempat Tora. Sering pesan makanan. Ojek online. Kirim sampai rumah. Luar biasa. Susah kalau punya restorannya begini dibantuin. Sayangnya gitu. Tapi sayang restorannya punya saya ini. Dulu debus soalnya. Terima kasih ya, Mas. Jadi lo mau doyan makan? Doyan, belakangan ini lagi menemukan tempat jengkol yang enak. Oh best of the best lah. Ingat tadi dia bilang, sorry saya mau jengkol ya. Di apain jengkolnya? Di goreng kering, di oseng goreng kering. Waduh, jengkolnya bukan jengkol muda. Jadi jengkolnya udah mulai tua. Jadi agak keras, enak loh pokoknya. Itu makanan siapa? Siapa yang makanan dulu ya? Siapa yang, enggak maksudnya siapa dari rumah dulu, Cuma dikeluarkan dulu. Jadi yang nemuin Ejayayang. Lagi syuting bareng, kan emang sahabatan sama Ejayayang. Lagi syuting bareng, terus dia bilang, Gue lagi pengen jengkol yang enak nih. Oh coba jengkol ini nih, gini gini gini. Gimana? Ojek online aja nyampe. Cobain, enak. Sehari bisa 2 porsi. Tora yang kecil tuh kayak apa ya Thor? Belum besar ya. Tora kecil ya, Ya ngikut aja. Dia ngikut bapaknya. Bapaknya pindah-pindah kan. Dulu sempet kerja di sini, kerja di situ. Dia ikutin bapaknya aja kemana-mana dia pergi. Jadi kalau pindah-pindah berarti banyak temen ya? Temen yang baru sosialisasi lagi. Jadi gak sempet main. Jadi kalau waktu SD itu agak berat buat gue. Karena disini setahun terpindah lagi. Setahun, pindah lagi 2 tahun. Itu kayak dilema anak deplu gitu ya? Tilema-pindah kan? Baru enak-enak udah punya temen lagi. Anak deplu juga susah tuh banyak kan. Bingung cari temennya kalau mereka. Baru lagi asik-asiknya udah masih pindah lagi? Lagi akrab, pindah. Pisah lagi gitu. Lagi anak kecil dulu kan. Tapi rasanya menjadi cucu orang terkenal. Cucu gubernur pertama Jakarta. Namanya bukan gubernur waktu dulu ya? Ini namanya bukan gubernur. Gue lupa namanya kalau masalah. Residen atau apa gitu. Pokoknya pada saatnya dia itu. Sampai akhirnya dirubah namanya menjadi gubernur. Rasanya sih apa ya. Kadang suka dibandingin juga. Kalau bapak-bapak yang tua-tua sih. Wah kok gak atur dulu ke politik. Gak ini. Kakenya dulu begini loh. Ini gini. Ya beda arah sih sebetulnya. Ya kalau kakenya emang sukanya ke daerah situ. Sorah lagi dia dibikin gitu ya. Tapi kake gua tuh yang menemukan RT RW. Wah kake gua. Kebanggaan tersendiri. Yang menemukan RT RW? Mencetuskan adanya RT RW kake gua. Itu beneran. Rukun warga dan rukun tetangga. Iya betul. Iya betul. Dia gak bisa dapet namanya di jalan-jalan gede. Kan yang lain kan Sudirman. Diponegoro tuh dapet di jalan gede. Tapi dia gak bisa dapet. Karena dulu dia ngebantu orang ngebebaskin tempat gitu. Ini ada jalan. Gua lupa sejarah itu. Ada jalanan. Ini sebetulnya ketutup. Gak ada. Gak bisa dapet apa-apa. Dibolehin sama dia. Ini dibikin lost aja. Jalanan kecil itu dikasihin nama Jalan Sudiro. Sehingga dia gak bisa dipake di tempat-tempat yang gede-gede gitu. Yang itu aja ya. Iya. Kan gak boleh ada dua kali kalau masalahnya nama itu kan. Ada sekali ada gak boleh ada lagi ya. Pokoknya dua. Tapi omelan orang tua yang paling yang masih lu inget apa aja? Sampai sekarang tuh orangnya inget apa aja? Apa? Apa ya? Sari dulu. Males belajar sih. Kalau gua tuh emang orangnya males belajar gitu. Kayaknya bukan gua doang. Semuanya. Ini ada satu hal yang ini ya. Yang gua baru tau terakhir-terakhir gitu. Anak gua juga gitu tuh. Ada salah seorang anak gua. Yang jago dansa. Oke. Dulu dia tuh agak susah kalau disuruh baca. Agak susah kalau ini, ini. Ternyata begitu diperiksa dia ada kayak sedikit dyslexia. Susah baca. Jadi makanya begitu baca tuh dia males. Males kayaknya gak ini gitu. Nah. Pas dibawa ke psikiater. Ngobrol sama psikiaternya. Kok yang dibilang sama psikiaternya gejalanya sama kayak gua waktu kecil. Like father like daughter ya? Iya. Gua susah baca. Baca tuh dari kanan ke kiri. Bukan dari kiri ke kanan kan. Dari kanan ke kiri. Terus baca halaman pertama, halaman kedua, halaman pertama lupa. Itu selalu kayak gitu tuh. Gua, wah aduh. Dok. Gua bilang. Ini sebetulnya sama kayak saya waktu kecil dok. Cuman anak saya punya nama kerennya dyslexia. Kalau saya waktu kecil namanya Dongo. Domolo. Belajar, baca lagi. Ayo bener gitu. Plus bebel. Iya. Anak gua mah enak namanya dyslexia. Keren. Oh ini. Ini yang makanya penyebab waktu sekolah ke New Zealand. Gak. 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 Udah tua udah hilang. Udah tua udah hilang. Tapi malesnya tetep. Tapi dari kecil memang deket ke orang tua ya? Lumayan deket. Lumayan deket. Deket ke siapa? Deket ke ibu? Ibu kayaknya. Gak berani deket ke ibu. Kan ibu udah meninggal dari umur 7 tahun. Iya. Jadi pasti deketnya ke bapak sih. Ya deket-deket jauh lah. Jauh-jauh deket. Tapi masih sering inget. Karena kan waktu ibu pergi kan ada kejadian juga. Oh iya. Kecelakaan waktu itu. Ingat sih pasti. Ingat sih masih gitu. Tapi ya udah berlalu sih. Yang paling bikin ingat ibu apa itu? Kan anak laki-laki biasa deket sama ibu kan? Iya. Yang paling bikin deket ibu waktu itu sempet. Lagi piknik. Lagi lumayan sukses lah. Perasaan tuh. Menang FFI. Menang apa-menang apa. Tapi gak sempet. Ada satu momen itu kan? Ada satu momen yang wah. Kalau ada dia pasti jadinya. Oh itu sempet kebayang itu ya? Sempet kebayang. Pada saat itu. Udah gak mau nangis gue sekarang. Enggak apa lo ngeliatin gue? Enggak apa lo ngeliatin gue? Lo mau usaha ya? Kalau dulu. Kalau dulu gue digituin sama Alvin. Tempat sih nangis gue. Kejer langsung. Iya kan? Lagi seneng-senengnya. Tiba-tiba digituin. Waduh ibu gue gak ada. Bener juga nih. Ini pertanyaan selanjutnya gue tau. Kalau ibunya Tora masih ada. Kira-kira apa yang mau dikatakan? Ngomong ke kamera. Itu pertanyaan di video tangga. Oh iya iya iya. Kalau saya gak kesitu. Tanyaannya. Dia mancing-mancing lagi. Sialan. Udah jago sekarang. Iya iya iya. Udah paham. Udah paham. Buatnya bagus berarti. Gue tadi mau bawa ke sana juga. Cuma gue gak mau. Gue takut sedih. Enggak tapi bener. Berarti bener. Kalau kita udah sampai satu momen. Di mana orang tua kita gak ada. Ada satu titik. Nah itu berasa sih emang. Pasti kerasa banget. Berasa banget. Terus. Ya ada beberapa momen juga yang. Wah. Kalau misalnya ada. Nyokap gue. Nyokap gue lo oke sih. Perman gitu. Kalau misalnya gue ngaduk ke dia. Pasti juga. Wah. Bego lo digituin. Itu enak kan. Itu enak kan. Oh iya emang bego. Ya gini gitu. Jadi. Gak jauh-jauh kan. Itu kayak gitu kan. Tapi itu pasti gak mungkin gak inget gitu loh. Gak inget iya iya. Bener sih. Terus. Pesan yang paling. Yang paling dia gak pernah. Ada gak satu pesan dari ibu. Yang orang tua. Yang gak pernah lo lupa sama sekali. Sama sekarang gitu loh. Setelah sekian lama. Sekarang gitu. Apa ya. Iya kan. Bokam gue tuh. Bokam gue tuh selalu ngasih pesan tuh. Cuma pesan-pesan dia tuh agak ngelawak juga sih sebetulnya. Gue pernah dikirimin foto. Kodok lagi dimakan sama Bango. Tapi kodoknya nyekek tuh Bango gitu. Terus. Pesannya di bawah. Don't ever give up. Gitu. Tapi dia selalu. Gak common ya. Gak common. Dia ngasihnya petuah-petuah yang sebetulnya. Dengan caranya dia lah ya. Dengan caranya dia. Jangan pernah menaruh. Telur di keranjang yang sama. Waktu kecil tuh dikasih gitu. Jangan pernah menaruh di keranjang yang sama. Jangan satu tempat aja harus dibagi-bagi. Cuma waktu kecil mana ngerti. Orang gue gak mau dagang telur. Ngapain gue dikasih kayak gitu-gituan gitu kan. Ngerasa gak? Setidak-tidaknya ya ada bagian dari orang tua yang. Betul. Wujudnya disini. Cuma waktu itu bapak gue sendiri menaruh telur di keranjang yang sama. Jadi begitu. Lah lu sendiri begini. Iya gue salah. Gue lupa gue kasih petuah itu. Makanya gak mau. Anak gue kayak gitu kan. Tapi mulai karir. Kemudian selanjutnya. Sekolah. Dan kemudian sempat sekolah di luar. Iya. Sempat sekolah keluar. Itu pun ya masih muda ya. Masih banyak asik-asik. Masih banyak mainnya. Masih banyak mainnya. Pas balik. Belum lebih pintar teman orang bule. Daripada. Iya. Jadi lu sempat tinggal di New Zealand. Dokland ya? Dokland. Terus ada teman-teman dari Samoan, Maori. Ada juga dari orang-orang yang. Dari sananya orang kulit putinya. Suka main di rumah. Main di rumah. Rumah gue kebetulan tempat tongkrongan. Anak-anak Indonesia juga. Kita gak banyak mungkin 7 apa 8 orang gitu ya. Nah bule-bule pada sering dateng disitu. Ngobrol-ngobrol. Nah. Masalahnya harusnya kan kita keluar dari situ. Jago bahasa Inggris dong. 3 tahun. 3 tahun disana. Tiap hari nongkrong tuh bule-bule di rumah. Masalahnya kenapa si bule-bule ini lebih jago bahasa Indonesia ketimbang kita gitu. Kita pas. Atau Gowilm orang Indonesia kali? Sama 7 orang. Iya. Berapa orang anak Indonesia sisanya bule-bule dateng gitu. Tapi bule-bule itu lebih senang kayak. Misalnya pagi-pagi sarapan. Peh. Makan peh. Lapar. Jagoan dia. Malah ada satu bule. Bisa nyanyiin lagunya. Gitorolis. Alvarum. Kartika. Dulu ada teman yang kalau tidur harus dengerin lagu. Jadi dia tiap tidur dengerin. Kartika. Air matamu. Sudah. Suatu hari kita main gitar. Loh yang nyanyi dia. Yang nyanyi dia. Gangan pernah tetes hati. Kartika. Gitu. Gila darah nih. Oke. Terus begitu balik langsung kerja ya. Balik langsung kerja. Balik ke asuransi dulu tuh. Iya. Tiba-tiba aktor. Oh itu Arisan langsung loh. Arisan itu gue lagi kerja di advertising. Terus tiba-tiba dapet tawaran dari Tehnia. Ter, kok enggak gue megang proyeknya cabokan dulu. Iya, iya, iya. Awal dulu ya cabokan dulu. Promosiin proyeknya cabokan. Dari situ ya. Meeting-meeting berkali-kali. Tehnia melihat. Langsung ditarik. Itu mulai. Mulai. Itu Arisan. Itu mulai langsung. Udah mulai dan langsung booming. Langsung terus. Habis itu gak berhenti. Terus akhirnya mutusan untuk tetap ke film. Pengennya sih begitu. Ke entertainment industry. Pengennya tetap di film sih sebetulnya. Pengennya tetap di film. Tapi kalau sekarang sih liat-liat keadaan lah. Mau tabungan, mau idealis. Kita sendiri gak. Iya kan. Kalau di sini kita harus tiga idealis. Gak apa film ya dari dulu ya? Satu tuh. Banyak banget ya. Lumayan. Lumayan banyak. Ada di Wikipedia. Bener kok. Gue udah cek. Aku gak mau tanya ada berapa. Yang ini banyak ya. Ada banyak ya. Yang paling baru kan memang Indro tuh. Yang paling baru Gilelondro. Gilelondro gitu kan. Mau tayang sebentar lagi nih. Dia jadi Ellie apa gitu kan. Lucu banget. Pas lagi ini lah. Memang mau komedi terus ya? Enggak sebetulnya. Nah. Identik kan dari dulu sih. Tora identik dengan komedi. Komedi, komedi, komedi. Komedi, komedi. Sebetulnya ini lagi pinggin. Oke, kocak banget kali ya. Ini lagi pinggin-pingginya main sesuatu yang beda sih. Masalah ini loh. Perasaan udah pernah itu yang. Berat kalau main film kan. Begitu acting gini. Tor bikin kayak gini. Duh kemarin udah pernah nih. Berapa kali nih gitu. Kalau gak terima saya. Iya. Diterima juga kok. Masa melakukan rejeki gitu ya. Diterima. Atau mungkin gede banget kali tawarannya. Wah mudah-mudahan amin ya kalau kayak gitu ya. Kalau kita bilang main film. Kemudian apa namanya. Nge-host dan lain-lain. Pilih mana? Untuk saat ini masih main film. Host menarik loh. Sebetulnya host menarik. Harus banyak belajar sih emang. Cuman kadang nge-set dari acting ke nge-hostnya itu. Masih agak bingung. Oh switchnya gitu ya. Kalau actingnya kita ada script. Host juga ada script sih sebetulnya. Cuman masih agak belum klik gitu loh. Kalau. Cueknya masih ada. Iya iya betul. Oh terima kasih. Wah apaan nih. Apaan nih. Ini kita gak pesen tiba-tiba dateng. Wow. Ini kesukaan Tora. Iya. Ini gue sebutnya ikan Chris Dayanti ya. Makasih. Iya karena dia duduknya begini kan. Dulu menghitung hari. Tuh gini nih. Aduh Yanti kasiannya. Ini bentuknya kayak dia waktu lagi nyanyi. Oke oke oke. Ini enak juga ada soalnya ikan. Wow. Kita gak pesen apa-apa pengen dateng aja ya. Luar biasa ini ya. Oke ada apa lagi? Ada 10 macam lagi kan Mbak ya. Kita break dulu kalau gitu. Kita mau nyobain makanan kesukaan Tora dulu. Saat lagi hanya di Alvin & Friends. Yup. Sikap. Gue ini dulu. Feeding. Jati.